Bersahabat dari Balita, sembilan potret transformasi kebersamaan Bayim Al-Katiri dan Nizam Hasan bikin pangling. Akhir-akhir ini, aktor Bayim Al-Katiri atau yang lebih dikenal sebagai Bayim Cilik jadi sorotan. Hal itu karena kisah memilukan yang dialaminya, terkait uang hasil jiripayahnya yang diperoleh sejak kecil. Ya, dalam suatu wawancara aktor 19 tahun ini mengakui uang 32,4 miliar rupiah hasil jiripayah semasa jadi artis kecil lenyap lantaran di bawah ayahnya. Ia pun kini harus berjuang untuk menghidupi diri sendiri. Di balik kesulitan yang dialaminya, Nizam Hasan sahabatnya sejak kecil selalu setia memberi support Bayim, agar selalu semangat menghadapi masalah. Nizam dan Naim kerap dipertemukan dalam sinetron era 2000-an awal seperti Bayim Anak Sholeh, buku harian Bayim, dan banyak lagi. Mengetahui sahabat karibnya dalam suatu masalah, Nizam mengaku akan selalu support Bayim. Kendati begitu, ia juga tak mau terlalu ikut campur karena ini menyangkut masalah keluarga. Aku sebagai teman akan selalu support dia, tapi aku nggak mau terlalu ikut campur karena ini urusan pribadi ya. Ia ucap Nizam dikutip dari Youtube Brownies Trans TV, Senin 16 September. Di sisi lain Bayim juga mengakui, Nizam adalah sahabat sejak Balita yang masih berkomunikasi baik dengannya hingga sekarang. Lalu, seperti apa sih potret transformasi kebersamaan Bayim Al-Katiri dan Nizam Hasan? Yuk, simak rangkuman Brilio.net berikut dari berbagai sumber. Ini nih, potret Bayim dan Nizam waktu membintangi satu judul sinetron yang sama bareng Raffi Ahmad. Gemesin banget, yah, keduanya sama-sama memulai karir dan populer sejak Balita, tepatnya saat umur 4 tahun lewat sinetron Bayim Anak Sholeh. Setelah itu, Bayim dan Nizam masih eksis di sinetron selanjutnya seperti Buku Harian Bayim, Bintang Untuk Bayim, dan banyak lagi. Paras keduanya sama-sama imut, tak sedikit yang mengira Bayim dan Nizam kakak beradik, loh. Dalam berbagai sinetron itu, Nizam didapuk sebagai sahabat Bayim. Persahabatan itu juga terjadi di dunia nyata, Bayim dan Nizam memiliki hubungan persahabatan yang baik. Ini potretnya saat keduanya mulai remaja, sama-sama semakin tampan dan bikin pangling. Yah, gak jarang Bayim dan Nizam bertemu untuk sekadar nongkrong atau reuni. Ini potret terbarunya saat menghadiri wawancara televisi, Nizam selalu support Bayim untuk menghadapi masalah dengan keluarganya terkait uang hasil jiri payah semasa kecil.